Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Jumpa lagi pada video pembelajaran biologi bersama Bu Ratna Apa kabar siswa-siswaiku sekalian? Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sistem reproduksi pada manusia Oke, kita saksikan dulu tayangan tentang proses fertilisasi atau pembuahan Silakan Sel telur keluar dari ovarium, ditangkap fimbriae, kemudian memasuki tuba falopi Jutaan sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi saat puncak senggama Sesaat setelah dipancarkan di dalam mulut rahim Sel sperma bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur Dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di indung telur Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur Kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim Zigot akan mengalami beberapa perubahan Di rahim, zigot akan menempel di dalam dinding rahim Dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embryo dan akhirnya akan menjadi janin Berikanlah tadi tayangan penjelasan tentang proses fertilisasi atau pembuahan pada manusia Semoga anak-anak didikku sekalian semakin pandai bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan kita Dan juga kepada kedua orang tua kita Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh